Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang bermanfaat bagi kita Dengan tema doa untuk orang tua Ada pun judulnya adalah Ampunan, rahmat, dan rezeki akan diberikan Allah Pada orang yang zikir ini Namun sebelumnya Jika diizinkan Biasakanlah Anda menyimak video-video kami Dari awal hingga akhir Dengan harapan Anda tidak salah paham Di dalam mengamalkannya Lebih-lebih jika Anda berkenan untuk like Share and comment pada video kami Maka kami akan berterima kasih juga Dan semoga Allah mengganti dengan kebaikan yang berlipat ganda Selanjutnya Mari kita mulai dari yang pertama Ampunan Ampunan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita minta kepada Allah Jika kita terbiasa membaca doa ini Zikir ini Maka ampunan, rahmat, atau kasih sayang Allah Serta rezeki akan diberikan kepada kita Mengapa demikian? Karena Hal ini adalah Perlaku yang dicintai oleh Allah Yaitu Orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya Mengapa demikian? Karena Perbuatan mendoakan kepada orang tua adalah Perbuatan yang sangat terpuji Dan Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal ini Sesuai dengan sabda Nabi Berikut ini Diriwayatkan Bahwa Abi Abdurrahman Abdullah Ibn Mas'ud bertanya Kepada Rasulullah S.A.W Amal apa yang paling dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah menjawab Surat tepat pada waktunya Kemudian Aku menanyakan lagi Amal apa lagi? Rasulullah menjawab Ber Amal Baik kepada orang tua Atau berbakti kepada orang tua Yang disebut Birul Walidain Yaitu Berbuat baik kepada kedua orang tua Atau berbakti kepada kedua orang tua Kemudian aku menanyakan lagi Amal apa lagi? Rasulullah menjawab Jihad di jalan Allah Hadis Riwayat Mutafakun Aleh Dari hadis itu Jika kita Mau Mendoakan Kepada orang tua Maka Allah akan Meridui Apa Yang Di Inginkan Oleh kita Dan Allah akan Mencintai kita Masalahnya Seperti apakah Doanya Untuk itu Lebih dulu ingin kami Sampaikan Hal Yang Menyebabkan Allah riduh Memberikan rahmat Dan ampunan Ada salah satu hadis Yang isinya Menjelaskan Keriduhan Allah Subhanahu wa ta'ala Adapada Riduh Orang tua Hal Ini pernah disampaikan Oleh Rasulullah Yang artinya Riduh Allah Atau riduh Allah Bergantung Riduh Kedua orang tuanya Dan murka Allah Bergantung Murka Keduanya Maka Yang pertama Adalah Lakukan Mendoakan Kepada orang tua Karena itu Perlaku yang Dicintai Allah Yang kedua Mendapatkan Riduh Allah Jika kita Sudah mendapatkan Satu Kasih sayang Allah Atau rahmat Allah Kemudian yang kedua Riduh Allah Maka Insya Allah Rezeki Juga akan Dimudahkan Kita Dianjurkan Untuk Berbuat Baik Kepada Kedua orang tua Dengan Berbuat Baik Sehingga Rasa Syukur Kita Kepada Allah Akan Menjadi Sempurna Karena Kita Juga Diikuti Dengan Berbuat Baik Kepada Kedua Orang tua Adapun Doanya Adapun Doanya Yang perlu disampaikan Kepada orang tua kita Yang minimal Anda kerjakan Anda Lafalkan Setiap selesai Solat Fardu Sebanyak Tiga Kali Adapun Doanya Adapun Sangat mudah Sekali Yaitu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ghafirli Wali wali jaya Warham huma Kama Rabbayani Solhiro Bismillahirrohmanirrohim Allahumma ghafirli Wali wali jaya Warham huma Kama Rabbayani Solhiro Itulah Yang dapat Kami sampaikan Mudah-mudahan Anda Tidak lupa Untuk Membaca doa ini Setelah Selesai Solat Fardu Karena doa ini Memohonkan Ampunan Kepada diri kita Kedua orang tua kita Agar Allah Mengasih Kepada keduanya Seperti Ketika Ia Mengasihi Kita Ketika Di waktu Kecilnya Demikian Yang dapat Kami sampaikan Akhirul kalam Bila hitau Baik 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih